Saya izin pantun ya Prof. Boleh silahkan. Menyelami laut bersama si dia, karamnya kapal, setia menemani. Selamat datang di podcast Satwa Media, saya Anggi Hos hari ini. Alhamdulillah. Bagus, bagus pantun. Jadi disini teman-teman saya ditemani oleh Prof. Bambang Widikdo. Beliau ini merupakan ahli udang Indonesia dan merupakan guru besar di IPB University. Halo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Prof? Sehat? Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini macet gak Prof? Kebetulan gak macet, kalau pas jam segitu bukan jam sibuk. Iya, kalau jam kerja macet ya. Jam kerja pakai macet. Padat ya. Jadi ini merupakan podcast atau media pertama yang membahas tentang perikanan Prof dari kita sendiri. Nah, kenapa kita di video ini kita memilih tentang topik udang. Karena udang sendiri merupakan komoditas andalan ya Prof yang ditetapkan oleh KKP. Kemudian juga produk produk apa namanya yang jadi prima dona di dunia internasional sendiri. dari market value-nya sendiri Prof itu disebutkan oleh Pak TB Hairu Rahayu selaku dirjen perikanan budidaya Prof nilainya sendiri di pasar di pasar dunia itu sekitar 27 miliar yes dollar. Berarti kan ini potensinya itu besar sekali ya Prof untuk dikembangkan terus-menerus dari segi keuangannya untuk pendapatan kita dan dari produksinya yang harus kita tingkatkan terus-menerus. Nah dengan target pencapaian produksi yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri kan 2 juta 2 juta ton ya Prof di tahun 2024. Nah sekarang kan sudah 2023 ya Prof semester 3 sudah masuk semester 3 bulan September nah kondisinya seperti apa nih Prof kalau boleh tahu kondisi terbaru dan ter hot lah terpanas tentang udang khususnya di Indonesia maupun di secara global apakah masih sehat nih Prof menanjak terus-menerus ataupun ada ada melandai ataupun ada sedang penurunan nah seperti apa Prof boleh ininya Ya baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga untuk para pendengar para pemirsa podcast di sini jadi memang betul tadi bahwa udang itu merupakan salah satu komoditi yang diunggulkan pemerintah ya memang selama ini kalau orang bicara udang itu kalau membandingkan dengan komoditi lain memang sangat jauh berbeda bayangkan kalau satu kilo udang itu gross margin di farm level saja bisa mencapai 40 25 sampai 35 ribu per kilogram udang rasanya komoditi lain berat mencapai itu lagi pula turnover dari proses produksi termasuk singkat 3-4 bulan sudah bisa dipanen nah memang karena komoditi ini merupakan komoditi baru juga sebetulnya di dunia aquaculture karena kita mulai rame memproduksi udang itu sekitar tahun 80-90 yang kalau dibandingkan dengan poltree orang bilang udang ini 30 tahun di bawahnya atau ketinggalan 30 tahun atau poltree itu sudah 30 tahun lebih maju nah bahwa masyarakat dunia juga menyenangi udang itu juga sangat terasa setelah tahun 2000 2000-an lah ya itu sangat pesat sekali permintaan-permintaannya nah memang enggak tahu itu juga sebagai hukum alam kalau komoditi yang memiliki nilai jual yang tinggi itu biasanya disertai juga karena tingkat kesulitan produksinya juga tinggi nah di Indonesia ini perjalanan budidaya udang juga sedang naik turun yang dulu pada saat awalnya pemerintah menggalakkan udang windu kan udang monodon di tahun 80-an permintaan monodon sangat menggairahkan kemudian petani pengusaha pengusaha rame-rame masuk ke dunia udang udang windu semakin ditingkatkan intensitasnya nah karena intensitas tinggi kepadatan tinggi sehingga penularan penyakit juga semakin mudah kemudian tahun sekitar tahun 90-an saya ingat betul itu karena ada wabah white spot dan monodon bakulovirus karena saya juga mengalami saya membudidayakan udang ini sejak tahun 88 sehingga tahun itu betul-betul merasakan naik turunnya berbudidaya udang windu naik turunnya komoditi ini dengan harga yang tinggi pada saat krismon dan turun lagi kesulitan karena produksi tahun 93-96 sampai tahun 2000 itu sebagian besar di pantura Jawa itu sudah hampir menyerah nah baru pindah ke Faname tahun 2001-2002 nah itu harapannya waktu itu memang terpenuhi bahwa udang Faname lebih menjanjikan daripada menudon dari segi produktivitasnya nah kesulitan-kesulitan memang masih ada tapi waktu itu mengatasi betul itu kesulitan menudon sekarang giliran Faname yang mengalami kendala ya Prof gantian ya Prof biasalah seperti ini jadi Faname itu waktu masuk ke Indonesia pertama kali memang bukan diiklankan dianjurkan atau kenapa pemerintah juga ikut menyetujui mengimport udang Faname untuk dibudidayakan di sini karena penelitian di Amerika sana di Hawaii terutama menunjukkan bahwa udang Faname itu lebih tahan dibandingkan monodon terhadap serangan-serangan virus yang waktu itu nyerang monodon oke nah tapi biasa orang yang tadinya memelihara monodon padatan 30-50 ekor per meter persegi begitu Faname bisa dipelihara dengan kepadatan lebih dari 100 ekor per meter persegi dan menghasilkan hasil yang fantastis orang tidak berhenti di situ tingkatkan lagi densitinya sampai 200 masih oke tingkatkan lagi 250-300 sekarang ini ada orang yang mencoba sampai 500 bahkan ada yang seribu satu kali dua kali menunjukkan hasil yang bagus pernah ada yang mengklaim sampai 100 ton per hektare persiklus nah tapi dengan kepadat yang se-ekstrim itu persoalan timbul lagi penyakit iya jadi yang tadinya enggak ada penyakit sekarang jadi ada misalnya IMNV dia bawaan dari negara asalnya sana dulu enggak pernah ada begitu Farname masuk dengan tingkat kepadatan yang tinggi masuklah Farname dan booming meledak Farname IMNV penyakit virus IMNV itu terjadi di tahun 2009 yang tidak terlepas industri terintegrasi di Lampung juga terkena sampai drop produksinya tinggal 30% penyakitnya itu masih ada iya sampai sekarang pun masih ada ya Prof masih sering sampai sekarang sekali penyakit virus itu ada di perairan Indonesia intinya tidak akan mungkin hilang dari perairan Indonesia dari perairan terutama yang sudah dipakai untuk budidaya dibuang lagi protokol mengatakan kalau tampak udang itu terserang virus seharusnya tidak boleh setetes air pun dari tempat budidaya itu dibuang keluar sebelum ditreatment yang meyakinkan air yang dibuang itu tidak mengandung virus protokolnya tidak begitu sudah aman tapi kan sulit untuk dijalankan oleh setiap orang yang sedang menderita penyakit itu itu yang persoalannya jadi sekitar setiap udang yang kena penyakit buang air yang mengandung penyakit juga muter ya penyakitnya tetap disitu dan dipakai terus menerus dipakai airnya lagi nah memang protokol yang baru juga pemerintah menyarankan harus ada tandon dan treatment pond sebelum air digunakan untuk budidaya dan itu memang akan meningkatkan biaya produksi itu persoalannya kondisinya masih banyak kah prof yang sulit gitu prof di edukasi untuk memasang tandon atau memasang ipal di lapangan seperti apa por memang ada kendala ya pemerintah juga sangat gencar menyarankan untuk perlakuan seperti itu termasuk teman-teman dari asosiasi forum udang Indonesia juga sangat menganjurkan selalu men-treatment air sebelum digunakan untuk budidaya namun lagi-lagi itu kosnya nambah nah biasanya di minggu pertama kedua itu terasa aman terus terlena untuk tidak melakukan treatment lagi pada saat orang salah mengambil air dimana air itu diambil dari lapisan-lapisan air laut yang besar peluang terinfeksi penyakit dan tidak di-treatment di-treatment pun sebelum dipakai lah itu terus menyebar kemana-mana setelah satu kolam kena dibuang juga tidak 100% bersih mengalir ke perairan umum perairan pesisir di tempat lain orang mengambil yang sayangnya mengambilnya itu dari lapisan permukaan yang potensi besar mengandung penyakit juga jadi muter saja begitu kalau tidak mau ya memang kosnya tinggi itu persoalannya memang dari awal harus rela berkorban sedikit ya demi hasil yang lebih baik ini kan kalau permasalahan penyakit yang tadi Prof sebutkan ini kan hubungannya secara langsung dengan SOP budidaya banyak yang sebelum-sebelumnya ini pembudidaya ini kurang taat dengan SOP atau protokol yang seharusnya dilaksanakan di lapangan nah akhirnya berbumerang kepada mereka sendiri dan teman-teman di sekitarnya gitu ya Prof selain dari penyakit ini Prof jadi tantangan sekarang yang sedang dihadapi di industri perudangan di dunia termasuk Indonesia itu apa Prof? nah itu sekarang ini yang sedang gencar dibicarakan itu adalah penurunan kualitas air pesisir akibat sudah terlalu banyaknya hutan mangrove yang dikonversi menjadi tambah sekarang sih kita pemerintah dan teman-teman pelaku usaha juga sudah sadar bahwa itu tidak boleh tapi sebelum-sebelumnya sudah terlanjur banyak yang dikonversi di pantura Jawa itu kan sudah mungkin 90% mangrovenya rusak dan dikonversi menjadi tambah nah sebetulnya sejak tahun 99 itu masyarakat dunia sudah sepakat untuk tidak merusak mangrove lagi dikonversi menjadi usaha apapun termasuk tambah udang tapi dikita kan belum menyentuh sampai ke pelaku di lapangan sehingga masih terjadi pada saat itu sudah pantura diawali menipis mangrovenya dan pada saat kesulitan udang di budaya ditambah itu meningkat di tahun-tahun 2000-an itu orang berhijrah ke tempat lain yang mangrovenya masih bagus ke Sumatera Timur Sumatera Selatan Pantai Timur terutama nah awalnya di sana juga bagus tapi kemudian menjadi rusak lagi lingkungannya orang berpindah lagi ke tempat lain ke bangka kemana sekarang banyak orang ke Sulawesi nah kalau konsepnya itu masih sama dan tidak ada perubahan signifikan konsepnya sih sudah berubah signifikan ya tapi aplikasi di lapangan itu ya masih masih belum 100% konsep yang bagus yang sudah dicanangkan itu misalnya harus ada tandon baru kolam budidaya terus harus ada IPAL instalasi pengolah air limbah sehingga tidak serta-merta air bekas tambah itu dibuang langsung ke laut tapi harus diproses untuk menurunkan beban limbahnya itu pun sebetulnya sudah ada aturan standar kualitasnya tapi kembali lagi masyarakat kita kan kepemilikan lahannya kan kecil banyak yang kecil-kecil sehingga untuk menyediakan tandon dan IPAL itu menjadi persoalan lagi tersendiri hanya perusahaan atau pengusaha yang levelnya cukup besar saya rasa di atas 5 hektare yang bisa menyediakan tandon dan IPAL dengan baik sementara yang petampak-petampak yang kecil itu masih ada kendala bagaimana cara aplikasinya walaupun secara internasional juga sering didiskusikan ya kalau gitu dibikin sistem cluster tapi ya tapi ya susah lagi kita kalau namanya tanah itu diambil satu meter sulitnya bukan main walaupun yang satu meter satu meter itu dipakai untuk kepentingan umum dan kepentingan bersama untuk mencegah penyakit itu juga masih kendala tersendiri semua itu kualitas air kesadaran untuk mengatur di seperti itu mungkin juga kesadaran tapi tanahnya juga gak ada itu semuanya menjadi komplikasi persoalan yang bermuara pada penyakit lagi penyakit lagi kembali lagi ya Prof itu persoalannya dari ini kan berarti ada hubungannya juga dengan SDM jadi pelaku di lapangan yang kesulitan mungkin persoalannya dengan membangun IPAL dari kondisi lahannya yang sedikit tadi yang seperti kata Prof nah ini gimana Prof solusinya ya itu memang menjadi harus menjadi pemikiran kita bersama bagaimana mengadakan itu kalau kita bicara padi atau tanaman pangananya terutama padi lah ya kita melihat ada saluran irigasi yang bagus nah ditambah udang itu dulu perasaan tahun 90-an juga ada proyek pembangunan saluran irigasi tambak ya kan nah cuma entah kenapa juga jalannya tidak semulus seperti apa yang diproposalkan jadi kembali lagi juga ada saluran tapi karena penyakit juga kelihatan sehingga sebetulnya saluran untuk memasukkan air tapi juga masih juga digunakan oleh tambak lain untuk membuang limbahnya di situ nah pembuatan ipal baru muncul belakangan pembuatan saluran dulu pernah terjadi tahun 90-an seperti saya sampaikan tadi tapi waktu itu belum terpikir harus ada ipal ya nah sekarang sudah berpikir harus ada ipal itu menjadi bertambah lagi faktor pembebanan dan pemikiran yang lebih berat lagi mengorbankan lahan kalau lahannya besar sih gak apa-apa kalau lubang kecil kadang-kadang lahannya besar pun kalau dikurangi untuk itu juga sayang untuk tambah udang bisa menghasilkan walaupun risikonya juga semakin besar kalau kita gak punya ipal risiko kita untuk membuat orang lain kena penyakit itu lebih besar kalau kita gak punya ipal memang ipal itu sebetulnya menyelamatkan lingkungan untuk orang lain yang untuk orang lain juga itu sebenarnya kembali juga untuk kita sendiri kalau kita membuang sampah lagi ke perairan nanti sampah itu juga akan masuk lagi ke perairan kita lagi itu terus persoalnya berkisar di situ belakangan orang mensiasati situasi itu dengan mencoba mengembangkan dengan budidaya indoors di dalam ruangan dengan kepadatan tinggi yang lebih terkontrol itu lebih komplikasinya lebih tinggi lagi sebetulnya terus teman-teman praktisi yang lain mensiasati dengan oke diturunkan dari intensif menjadi semi-intensif atau sebaliknya yang tadinya terlalu tradisional ditingkatkan jangan langsung intensif tapi ke semi-intensif yang telah di hitung-hitung sebetulnya dari sekian ribu ratus ribu hektare tambak yang ada di Indonesia itu ya kalau dikonversi atau ditingkatkan dari tradisional menjadi tradisional plus itu sudah lonjakan produksi yang dahsyat itu sebetulnya kalau tradisional plus kan harapannya 600 sampai 1 ton per hektare itu sudah bagus per siklus dibandingkan yang tradisional hanya 300 200 sampai 300 kilo saja per hektare per siklus dan kalau bisa 600 sampai 1 ton kan sudah 3 kali lipat 2 kali lipat belum lagi yang sekarang ada intensif yang sudah memiliki tandon dan ipal itu lebih bagus lagi tapi kan belum seragam untuk diketahui oleh semua masyarakat petambak karena petambak kita kan ya pendidikannya belum sampai ke sana lah dulu-dulu turun-turun sampai dari kakek nenek yang dulu ya begitu saja sehingga banyak tambak yang tidak atau kurang efektif sebetulnya apalagi dari luasan tambak udang yang ada di Indonesia tambak tradisional itu 82% ya katanya Prof kurang lebih segitu sedangkan semi intensif 15% intensif 3% gitu ya Prof ya boleh lah kurang lebih lah ya jadi dari jumlah luasan yang luasannya tradisional yang segitu banyaknya ya Prof 82% tapi dengan produktivitas yang kecil nah itu kan berarti peluang ya Prof untuk meningkatkan produksi kita secara keseluruhan meningkatkan produksi itu sebetulnya juga tidak hanya serta-merta mikirin tambak saja kita harus mikirin termasuk perbaikan lingkungan seperti awal tadi kalau kita katakan sekarang 80% dari sekitar 400-600 ribu hektare 80% kan sudah 300an ribu hektare lebih kan tapi itu letaknya di kawasan yang misalnya kawasan Mangufnya juga rusak tidak mampu mendukung kualitas lingkungan yang bagus seperti di pantai utara Jawa sebagian di pantai timur Lampung Lampung Selatan dan sebagian di Sumatera Selatan itu tambak tradisional ya termasuk tradisional di pengertian penataan lingkungan Mangufnya yang sudah begitu rusak kalau kita hanya memperbaiki tambaknya percuma kalau tidak memperbaiki Manguf nah sekarang sudah semakin banyak orang yang peduli memperbaiki Manguf teman-teman saya banyak juga yang berkecimpung di tataran perbaikan coastal zone environment untuk memperbaiki Manguf itu juga masih berkendara juga sebetulnya yang mereka sebut silvo viseris itu tadinya menggabungkan usaha budidaya pesisir terutama tambak udang di kawasan Manguf dengan penataan yang lebih baik silvo viseris itu sudah lama didengungkan dan digawangkan tapi memang belum terlalu menarik peminatan bagi petambak karena memang harus mengembalikan sebagian tambak ke Manguf nah selama juga tidak ada alternatif teknologi yang memungkinkan peningkatan produksi udangnya ya orang masih setengah-setengah hati juga menyambut program itu makanya harus harus juga disamping perbaikan Mangufnya juga harus perbaikan teknologi tambaknya dan seperti apa nih hubungan timbal balik yang positif Mangufnya baik dan tambaknya baik tambak baik artinya produksinya baik karena lingkungannya juga baik ya cuman begini juga ya baiknya produksi tambak udang itu juga dimaknai pengertian yang berbeda-beda dikatakan baik kalau 1 hektare bisa menghasilkan lebih dari 30 ton itu baru baik lebih dari 60 ton baik per hektare atau tak per siklus ada orang yang sudah menghasilkan 100 ton per hektare tapi kan continuity-nya akan kurang sebenarnya yang dikatakan baik itu kalau memang keberlanjutannya itu dijamin bayangkan kalau 400 ribu 600 ribu hektare tambak itu satu kali siklus pada itu gak usah sekali siklus 1 ton 2 ton saja itu kan sudah setahun kan bisa kalau 2 kali 2,5 kali panen kan bisa 2 juta ton lebih nah itu baru tapi sekarang kan orang kan kalau sudah menginvestasikan dalam jumlah besar menghasilkan satu hektare hanya di bawah 20 ton itu rasanya masih belum efektif menurut kajian dan persepsi bisnisnya ya tapi kadang-kadang kaitannya muter-muter sih kalau yang menarik itu kan karena satu kilogram udang bisa menghasilkan profit 20 ribu sampai 35 ribu rupiah per kilogram nah orang mau menginvestasikan besar-besaran dengan intensitas budidaya yang tinggi tapi tingginya intensitas meningkatkan risiko juga yang meningkat itu kembali lagi kait mengkaitnya di situ ya memang enggak ya harus dipikirkan bersama bagaimana caranya supaya orang menyadari tidak harus tinggi-tinggi produktivitasnya tapi sustainability jamin jadi secara kawasan karena kalau tinggi produksinya hanya 10 hektar padahal kita punya tambak 100 hektar 90 hektar kan wasting rugi enggak cuma enggak berproduksi yang produksi hanya 10 hektar saja misalnya seperti itu itu yang harus ini ya Prof dipahami bersama terutama pelaku-pelaku di lapangan kalau sustainable itu penting ya Prof enggak cuman produksi sesaat yang mungkin setahun dua tahun awal jorjoran gitu hasilnya tapi kemudian tahun berikutnya anjlok gara-gara lingkungan rusak iya lingkungan rusak nah itu sebaiknya dipahami bersama ya teman-teman ya ini kan tadi berhubungan sama penyakit ya Prof dan lingkungan lingkungan yang ujungnya penyakit juga kalau lingkungannya rusak nah selain itu Prof ini kan tadi ngomongin kondisi ya kondisi undang sekarang ya Prof selain penyakit lingkungan kondisi pasarnya seperti apa Prof di pasar internasional ataupun lokal bagaimana posisi kita Prof kalau pasir internasional memang informasi terakhir harga cenderung turun juga ya karena semakin banyak juga orang berpondok-pondok memproduksi udang semakin banyak supply pemikirannya karena banyak pilihan harus bagaimanapun juga kalau meningkat supply-nya harganya turun nah ke depan sebetulnya yang bisa bertahan itu adalah udang budidaya yang bisa meyakinkan calon konsumen bahwa udang itu dipelihara dengan asas keramahan lingkungan dan dijamin tidak menggunakan bahan yang kimia yang berbahaya nah cuman sayangnya itu memang baru mudah dijalankan atau bisa dijalankan oleh pelaku budidaya skala perusahaan yang bisa meyakinkan bahwa oke saya mempunyai tandon proses budidaya yang bagus SOP-nya jelas dan kita memiliki IPA dan karena kelengkapan infrastruktur tambak dan sistem pengairannya itu baik sehingga memungkinkan untuk tidak perlu menggunakan bahan kimia yang digunakan untuk membasmi penyakit karena semua protokol pencegahan penyakit sudah dilakukan dari sejak awal mulai persiapan tambaknya persiapan airnya penggunaan bahan kimia terkontrol bibitnya juga terkontrol nah itu baru bisa nah terus kalau orang hanya sembarangan mengambil bibit dari mana saja yang tidak terkontrol nah itu susah tapi bukan tapi oleh karena itu pemerintah juga sedang menjalan melakukan perbaikan sistem supaya itu bisa terkontrol secara nasional aturannya kan gini tidak boleh ada headcray yang menjual benur itu yang tidak bebas penyakit benur yang dijual itu harus SPF artinya spesifik patogen free dijamin tidak ada penyakit IMNV white spot IHNV paling tidak ada lima jenis penyakit AHP and deal ada lima unsur yang penyakit yang sangat berbahaya dan diwajibkan semua headcray harus membuat atau memiliki sertifikat benurnya itu bebas dari lima penyakit itu paling tidak nah secara nasional sudah ada aturannya perangkatnya infrastruktur aturannya kemudian induknya juga harus bebas penyakit nah proses jual belinya juga harus baik dan benar supaya kita memiliki daya saya yang tinggi di pasar internasional karena kalau kita tidak bisa menunjukkan bahwa produk kita itu diproses dengan satu ramah lingkungan dua ramah sosial tiga sehat 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 produknya sehat tidak mengandung penyakit dan sehat tidak mencemari lingkungan nah itu baru kita memiliki nilai apa namanya daya saing yang tinggi karena kedepannya akan persaingannya akan hebat apalagi teknologi sekarang sudah bisa teknologi genetik ya indo-udang itu sudah ada strain yang strain tahan penyakit strain yang cepat tumbuhnya fast growth ada yang mereka nyebut dan strain diantaranya balance sama istilahnya itu karena begini strain yang fast growth pertumbuhnya cepat tapi katanya itu tidak tahan penyakit yang tahan penyakit katanya tidak cepat tumbuhnya tambahnya naman saya selalu mengatakan katanya kenapa karena perusahaan tambah udang industri tambah udang yang saya ikuti itu tidak pernah menemui kendala yang terkait dengan itu karena perusahaan itu selalu menjalankan SOP dari persiapan tambahnya persiapan airnya manajemen airnya manajemen pakannya itu semuanya sudah tertata sedembingan rupa sehingga memperkecil peluang maksudnya penyakit nah kalau itu sebenarnya dijalankan dengan baik benur apapun juga disitu yang masuk ya peluang penyakit ditekan ya perusahaan itu ya produksinya tetap saja bagus makanya saya bilang katanya yang tidak nampak disitu perbedaannya secara signifikan karena karena tadi semuanya dijalankan sesuai dengan SOP nya ya sekali-sekali ada yang pertumbuhannya itu lambat atau SN nya itu signifikan lebih rendah daripada sebelumnya tapi tidak terdeteksi karena penyakit baru kalau seperti itu kita bisa mengatakan ini terkait dengan genetik dari batch itu yang menghasilkan bentuk yang kita beli itu karena kita sudah meyakinkan kualitas air kualitas lahan manajemen pakan monitoring pelangton dan penyakitnya tidak menunjukkan ada gejala penyimpangan sehingga kalau itu menghasilkan SR yang rendah atau pertumbuhan yang tidak seragam baru kita bisa berpikir barangkali ini rat kaitannya dengan kualitas induk begitu ceritanya kalau kita kalau kita tidak firm menjalankan SOP sesuai dengan yang seharusnya bagaimana kita bisa menyerahkan yang lain iya kan iya berarti harus ini ya prof apa namanya garda pertamanya ini harusnya SOP dulu yang dibenerkan gitu baru mencari alasan-alasan lain kenapa ini kayak gini gitu ya prof jangan sampai SOP yang misalnya kita harus mentreatment air sebelum tebar sebelum sebelum kita tebar kita mentreatment air kan supaya bebas dari penyakit itu enggak dijalankan atau dijalankan tapi dosisnya kurang nah sebenarnya ada pengawasan lagi sudah dijalankan dengan dosis itu tapi biasanya dosisnya harus berubah karena kondisi air yang masuk juga berubah nah itu misalnya dicek pakai apa ya kualitas airnya harus dicek paling tidak seminggu sebelum jadwal terbar dicek apanya kecuali kualitas kimia fisikanya harus juga dicek itu ada virus yang menempel di substrat atau di suplankton yang ada di situ apa enggak itu kan jarang dilakukan jarang dilakukan hanya protokolnya oke dikasih disinfektan sekian ppm kasih pukul sekian udah masa itu tapi tidak diyakinkan kenyataan aslinya itu airnya itu sudah bebas dari virus atau enggak gitu kan enggak juga semacam itu terus ngakut benur memang begini juga ya agak tricky kalau memang orang enggak enggak tahu gitu ya tricky itu bukan tricky perlakuan orangnya tapi situasinya yang agak tricky nya tuh begini misalnya harus SPF specific pathogen free dites di hatchray nya menggunakan PCR IMNV negatif kalau orang melihat hasilnya IMNV tes negatif kan berfikiran udah aman tapi arti negatif itu sebetulnya kalau cara membawa bendurnya itu ke tambak udang itu tidak benar itu bisa menjadi positif ditambak bukan karena tercemar di jalan enggak karena begini sensitif sensitifitas PCR itu terbatas misalnya ada virus tapi hanya jumlah tertentu virion misalnya anggap saja sensitifitas alatnya itu mendeteksi virus kalau terdeteksi positif kalau di dalam sampelnya itu ada lima virion namanya lima virus partikel virion virus kalau itu hanya empat itu enggak terdeteksi lima enam baru terdeteksi positif karena disitu empat ya enggak terdeteksi negatif kan nah terus aman negatif tapi selama perjalanan udang ini kan biasanya kan supaya suhunya tahan rendah itu dikasih es supaya suhunya turun tapi di tengah perjalannya esnya habis nah es habis suhunya naik nah fluktuasi suhu dari rendah ke tinggi dari katakanlah di bawah 20 derajat kemudian meningkat lagi di atas 28 derajat nah naik turunnya suhu itu membuat udang lemah kalau udang lemah daya tahan untuk mempertahankan di daya serangan virus itu melemah juga virusnya akan mempercepat multiplikasinya itu mengganas lagi bisa tumbuh selama perjalanan itu itu virionnya bisa meningkat menjadi 10 yang tadinya 4 enggak terdeteksikan negatif sampai di lokasi sudah 10 misalnya atau 6 atau berapapun itu kalau dites mesti positif nah kalau orang yang enggak mengerti itu kan berantem tuh di sana negatif sekarang sampai ditambah kok positif kamu bohong nah makanya protokol pengangkutan benur itu juga harus benar ya harus benar untuk tidak yang tidak membuat pertumbuhan virus itu menjadi lebih cepat akibat situasi kondisi dari substrat airnya maupun kondisi vitalitas udangnya atau benurnya itu yang merangsang untuk virus berkembang nah itu hal yang semacam itu yang yang saya sebut tricky tadi kan itu bukan salah siapa-siapa nah itu kan juga nanti selama budidaya juga begitu kalau kita melakukan manajemen kualitas airnya enggak konsisten naik turun sehingga amonia naik turun nitrit naik turun itu bisa membuat udang setel dan membuat collapse nah hal-hal yang kecil itu kan tidak mudah dipahami oleh para pelaku budidaya pada umumnya yang masyarakat tapi kalau industri-industri biasanya sudah mulai berpikir dan hati-hati itu beberapa hal yang memang menjadi kendala makanya kalau produksi barang yang sulit itu harganya mahal kebetulan kebetulan rasanya juga enak berarti kan ini produksi kita sendiri masih ini ya Prof dengan kendala-kendala yang masih dihadapi di lapangan mungkin yang ada hubungannya dengan pelaku lapangan yang beberapa hal tadi belum diketahui kayak kalau udang stres terus penyakit jadi gampang bermutrifikasi kemudian ini kan ada hubungannya dengan produktivitas ya Prof dengar-dengar nih Prof jadi saya ngomong dengar-dengar karena pengen dapat validasi dari Prof sendiri benarkah Prof sekarang produktivitas kita sedang menurun undang nasional atau cuma kabar burung itu gimana Prof ya kemarin memang dalam beberapa pertemuan disebukan juga tren peningkatan atau tren produksi udang nasional itu tidak sesuai dengan harapan ya kalau bicara angka sih berubah-ubah angka pastinya itu kurang berapa persen dari target itu kadang-kadang angkanya tetap tapi bahwa ada kesulitan untuk mencapai produksi yang di tahun 2024 harus 2 juta ton itu nampak memang kita kesulitannya kembali juga di di tataran penyakit makanya pemerintah juga sedang menggalakkan percontohan tambak udang yang baik dan benar itu kan yang ada di Jawa Tengah itu yang di Kebumen itu ya mudah-mudahan nanti bisa kita lihat hasil yang positif bagaimana caranya itu dan kalau meniru seperti itu ya memang harus level perusahaan yang besar atau kawasan tambak masyarakat tapi masyarakat memiliki kesadaran untuk dire-engineer lagi kawasannya yang tadinya saluran masuk dan kuatnya hanya satu harus dibikin lagi dua dan di sebelah mana yang bisa dijadikan saluran masuk sebelah mana saluran keluar itu harus saling menyadari terus nanti ada kawasan yang dijadikan ipal itu memang menjadikan kesulitannya meningkat seperti kemarin ada rencana misalnya satu kawasan punya masyarakat akan dire-engineer lagi jadi nanti akan ada tambak yang dipotong dijadikan saluran masuk tambak yang dipotong untuk bincar saluran pembuangan ada tambak yang di eliminasi untuk dijadikan tandon air masuk dan ipal nah itu kan mengaturnya itu kalau tidak firm dari awal dan meyakinkan mereka bahwa nanti akan berhasil kan susah ya rencananya hasilnya begini-begini nanti kalau gagal tambak saya sudah terlanjur jadi gudang atau terlanjur jadi saluran gimana mengembalikannya itu yang memang menjadi sulit makanya tampak-tampak yang baru settingan baru yang sudah mengikuti asas itu rata-rata hasilnya bagus yang memang tampak masyarakat itu yang susah untuk dibuat seperti itu kecuali kalau yang ada beberapa contoh di Sulawesi itu tambak masyarakat yang bisa di-engine seperti itu dan hasilnya bagus ada tapi kebanyakan masih susah untuk untuk merilakan tapi ya mereka tidak salah saat juga soalnya tidak ada jaminan berhasil terus kalau tidak berhasil terus selesai tidak kuat lagi untuk dijadikan tambak yang seperti direncanakan ngembalikan tambak yang sudah jadi saluran lebih berat nah salah satu cara tadi untuk mengatasi tambak tradisional yang produktifnya sangat rendah sekaligus memperbaiki lingkungan ya tadi konsep baru yang digalakkan bukan baru sekali sebenarnya sudah lama kata-kata silvofiseris itu menggabungkan pembeliaraan tambak udang di kawasan hutan mangrove tapi ya walaupun belum berhasil tapi wacana itu sudah betul konsep itu sudah betul hanya tinggal aplikasinya saja seperti apa itu yang sedang menarik minat para peneliti dan pemerhati lingkungan untuk meningkatkan produksinya mudah-mudahan tapi kalau dari konsepnya kan berarti sudah bagus ya Prof sudah banyak pilihan dan sudah bagus untuk kalau dari misalkan diperkirakan hasil produksinya dengan menggunakan konsep itu pasti kan lebih meningkat ya dari konsep yang sekarang misalkan banyak digunakan di masyarakat nah ini Prof dari konsep-konsep itu apakah memungkinkan Prof kita bisa kita ini maksudnya sebagian besar masyarakat yang masih belum belum menggunakan konsep-konsep yang meningkatkan produksi itu apakah masih ada kemungkinan kita bisa merubah mereka atau mengedukasi dan akhirnya terlaksana gitu Prof pertanyaan yang bagus sih memang mereka itu akan mau menjalankan kalau sudah melihat contoh yang baik melihat contoh yang memang bisa menghasilkan seperti yang diharapkan nah gini beberapa penelitian yang saya lihat baik itu disertasi maupun tesis di IPP itu menunjukkan bahwa hasil tangkapan dengan alat tradisional yang dilakukan di kawasan perairan mangrove eh perairan yang banyak tanaman tumbuhan mangrove itu hasil tangkapnya itu lebih banyak dibandingkan kalau dia nangkap atau hasil dari tradisional silfo fisheries saya dua minggu yang lalu saya kebutuhan ke Jawa Timur melihat tambak silfo fisheries itu hasilnya itu sangat sangatlah tidak memadai dibandingkan dengan kawasan yang digenangi air disitu hasil udangnya itu atau ikannya total kurang lebih 100-200 kilo saja kalau dihitung per hektar per siklus nah memang kadang-kadang kita menjadi misleading informasi karena hanya dikaitkan dengan pemilik lahan pemilik lahan itu sejahtera betul iya ternyata pemilik lahan itu menguasai tidak kurang dari 16-20 hektar 16-20 hektar itu kalau dihasilkan seperti itu cukup lebih dari cukup untuk kebutuhannya tapi hasil itu jika dibandingkan dengan luasan hutan mangrove yang mencapai 16-20 hektar itu hanya diganti produksi itu tidak fair masih lebih tinggi kalau itu di tanah mangrove kemudian ditangkap tradisional disitu lebih banyak kepiting banyak udang banyak macam-macam yang lain dibandingkan dengan hanya komunitas banding dan udang yang kecil hasilnya nah itu ya itulah yang sebetulnya harus kita sampaikan kita berikan contoh oke kawasan yang mangrovenya bagus itu betul-betul memberikan hasil tangkapan walaupun secara manajemen perairan umum ya perikanan perairan umum atau silver di perairan umum sekarang saja banyak restoran yang sudah mulai kesulitan mendapatkan kepiting bakau yang bagus kualitasnya dulu banyak nah itu kaitannya dengan katanya sumber-sumber perairan payu yang dulu bisa sebagai sumber penghasilan kepiting sudah mulai banyak yang tidak menghasilkan lagi karena rusak itu yang harus kita perhatikan makanya kalau kita bisa memberikan contoh oke satu kawasan hutan mangrove yang bagus disitu banyak hidup berbagai jenis udang kepiting maupun ikan yang lain gitu ya itu harus kita tunjukkan dan secara teori dan hasil penelitian menunjukkan itu hasil tangkapan di kawasan itu lebih banyak nah itu untuk bukan sekedar ya sebetulnya penting kalau kita bisa meyakinkan dan nanti tambah-tambah tradisional itu dihutankan lagi kemudian hasilnya bisa dikelola oleh yang punya itu itu akan lebih bagus harus kita berikan contoh memang daripada kita harus menunggu untuk mereka sadar sini tidak sadar tidak ada contoh yang lebih baik gitu kan betul ya tetap harus harus ada yang gerak duluan ya harus ada memberikan contoh dan mudah-mudahan teman-teman yang sedang bekerja di situ mendapatkan hasil seperti yang diproposalkan itu dan secara teoritis memang itu benar adanya dan harusnya seperti itu jadi tadi kan berarti produksi kita agak kesulitan ya Prof dari produksi kita untuk mencapai target di 2024 itu kira-kira berapa sih Prof kalau boleh tahu ya kalau angka pastinya saya enggak tahu tapi kalau dipersentasikan ya 80% dari target atau di bawah 80% dari target sampai 80-90% itu sudah bagus sekarang aja enggak tahu sudah mencapai 600 ribu tahun belum kadang setahun kan harus 200 eh 2 juta tahun ya iya 2 juta tahun Prof sekarang sudah akhir 2023 terakhir nih Prof dari kendala-kendala tadi yang disebutkan sebelumnya dan permasalahan yang persoalan-persoalan yang masih kita temui di lapangan termasuk SDMnya termasuk lingkungan ataupun penyakit nah kira-kira nih Prof proyeksi ke depan dari Prof Bambang sendiri apakah produksi kita masih bisa terus tumbuh atau mungkin karena dengan kendala tersebut kita jadi stagnan disini nih Prof kalau stagnan sih enggak paling tidak ya dari perusahaan-perusahaan yang sudah mulai tertata itu saya yakin meningkat produksinya karena beberapa perusahaan sudah bisa mencapai produktivitas 60-70 ton 1 hektare 1 siklus dan itu bisa sustain karena sudah memiliki infrastruktur yang lengkap dari pelaku-pelaku yang seperti itu optimis meningkat tinggal yang tadi itu yang masyarakat itu yang tradisional itu kalau kalau teman-teman berhasil menggerakkan SOP tradisional menjadi tradisional plus dengan perbaikan lingkungan itu bisa meningkatkan tapi begini juga seperti tadi ya menanam kembali hutan mangrove untuk memperbaiki lingkungan tidak bisa setahun selesai karena hutan mangrove tanaman mangrove itu kalau ditanam paling tidak butuh 4-5 tahun untuk bisa memberikan niche atau substrat atau lingkungan yang baik perairannya itu untuk udang nah sementara kita hanya punya 2 tahun nah itu yang persoalnya jadi harapannya harapannya memang bertumpu kalau ada perusahaan yang besar seperti yang dicontohkan KKB bikin berapa ratus hektar yang dikebumen itu dan akan membuat lagi di tempat lain yang sekarang yang lebih besar lagi itu bisa lebih instan artinya sekarang dibikin di aplikasi produksinya tahun depan sudah bisa sesuai dengan harapan itu bisa 40-50 tahun perlitar bersiklus dengan itu bisa instan tapi kalau yang memperbaiki yang tarwa tadi perwaktu ya makanya setting industri tambah itu memang harus dari awal sudah bagus makanya ada sih ada dua dua sisi kan yang tradisional yang agak lama yang baru ditata betul di tempat yang proper manajemen proper mulai konstruksi sampai manajemen yang bagus itu bisa menghasilkan lebih dari 50-40 ton per litar bersiklus bisa apalagi potensial luas lahan kita masih terbuka lebar ya Prof ya masih masih banyak tempat tapi harus hati-hati juga karena nanti kalau salah manajemen salah penerapan itu jadi rusak semua seperti panturah jawa kan gak boleh harus memahami dulu ya semuanya keseluruhan apalagi kompleks banget ya Prof ini budidaya undang itu tapi dengan pendapatan dari penjualannya itu masih bisa menutupi modal dengan yang cukup cepat masih masih kalau dari daya saing di pasar internasionalnya gimana Prof apakah dengan produksi kita yang sekarang ini punya posisi bagus gitu di pasar internasional ada yang bilang udang Indonesia ini kenapa lebih mahal harganya di internasional ya lebih mahal sehingga orang malah lebih milih udang dari negara lain tapi saya gak ngerti juga kenapa seperti itu karena dulu dulu tahun 2012 kalau gak salah kita ini malah pernah diajukan ke gak tahu istilahnya dituduh oleh Amerika bahwa pemerintah Indonesia ini memberikan subsidi terlalu banyak pada petani udang sehingga mereka bisa menjual harga lebih murah di Amerika dibandingkan hasil produksi dari negara Amerika sendiri berarti kan udang kita lebih murah dong waktu itu ya Prof tapi kenapa sekarang meningkat malah lebih mahal dari negara lain kadang-kadang informasi yang itu masih membingungkan juga tapi kalau bahwa subsidi subsidi kita lebih banyak dari yang dikuotakan internasional itu saya tidak percaya dan dulu sudah kita buktikan bahwa kita tidak melakukan itu tidak melakukan damping bantuan dari pemerintah sehingga petambah memproduksi dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan negara lain secara sisi enggak bahwa kita ke depan ada sebetulnya satu perlakuan kita terhadap hasil udang kita ini yang bisa meningkatkan citra kualitas kita itu yaitu perlakuan kita terhadap udang pas dipanen udang itu para pembeli terutama negara maju Jepang Amerika Eropa itu maunya cool chain sistem itu terjaga mulai dari saat udang diangkat dari tambak nah kita kan melihat sendiri udang yang diangkat dari tambak itu sebelum ditimbang oleh para pengumpul itu ditiriskan sampai kering gitu ya sampai enggak ada air netes itu ya supaya bobotnya enggak jadi menyesut mereka berharap keuntungan dari peningkatan bobot selanjutnya dikasih es itu menjadi incaran mereka dan itu salah dari sisi menjaga kualitas salah besar kualitas udangnya itu sudah akan jauh menurun yang protokol yang bener kan begitu udang diangkat dari tambak dimasukkan ke bubur es sehingga matinya udang itu dalam kondisi suhu di bawah 4 derajat itu kesegaran atau freshness udang itu dijamin dan itu yang diminta oleh mereka kalau kita bisa membuktikan bahwa itu terjaga mulai dari saat panen itu baru kita bisa jualan kualitas kalau kita sekarang enggak bisa kalau bisa sampai seperti itu harga jual kita juga bisa terjamin bisa meningkat perusahaan besar yang terintegrasi yang bisa melakukan itu terima kasih banyak prof atas ilmu-ilmunya yang diberikan ke kita semua dan teman-teman satwa media yang nonton dari rumah ini apalagi datangnya dari seorang profesor Bambang Widikdo yang juga merupakan praktisi jadi selain akademisi juga merupakan praktisi di lapangan jadi ya pasti terutama tentang SOP ya prof mungkin buat teman-teman yang sudah sering melihat membaca majalah aku Indonesia pasti tidak asing dengan wajah prof Bambang karena sudah sering beberapa kali menulis di majalah kita jadi mungkin kalau teman-teman ingin tahu tentang SOP budidaya lebih detail dari tulisan beliau bisa membaca di majalah kita majalah aku Indonesia nah informasinya bisa mengunjungi website untuk pembelian dan Instagram sosmed-sosmed lainnya gitu jadi terima kasih banyak prof atas waktunya mohon maaf kalau saya ada salah kata ilmu dari prof sangat bermanfaat bagi kita semoga sehat-sehat selalu ya prof amin terima kasih sama-sama mudah-mudahan bermanfaat iya amin pasti bermanfaat prof terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh